Kenalan sama stranger di internet bisa jadi sangat intimidating awalnya. Tapi setelah melakukan ini sebanyak ratusan kali, gue jadi sadar bahwa ini adalah skill yang bisa dipelajari. Di video ini, gue akan kasih tau 3 step untuk melakukannya. Hai folks, welcome back to my channel. 5 tahun yang lalu, gue mengalami quarter life crisis. Dan pada saat itu, gue bener-bener bingung hidup gue itu mau dibawa kemana. Momen itu men-trigger gue untuk mencari informasi sebenernya ada apa aja sih opportunity-nya di luar yang gue tau. Dari situlah gue jadi belajar tentang skill untuk networking sama stranger di internet. Awalnya gue gak pernah tau gimana sih cara ngelakuinnya. Tapi setelah gue mencoba melakukannya hingga ratusan kali, akhirnya gue sadar dan nemu formulanya yang gue ringkas dengan 3 step. Step yang pertama adalah setting intensinya. Seringkali ketika kita mau reach out to stranger, kita lupa dan kita langsung maju aja. Kita kira bahwa ini orang yang paling tepat buat kita aja ngobrol. Nah, sayangnya seringkali ini bukan merupakan langkah yang tepat, karena kita gak nge-set dulu nih intensi kita apa. Maksudnya apa? Pertama kita klarifikasi dulu. Apa ya tujuan kita buat reach out ke orang ini? Yang kedua, emangnya benar dengan itu tujuan kita bahwa orang ini adalah orang yang tepat buat kita reach out. Dan yang ketiga adalah setelah kita punya dugaan bahwa orang ini adalah orang yang pengen kita reach out, seberapa banyak sih kita udah mencari informasi sebanyak mungkin tentang orang tersebut. Pertama kali gue reach out ke stranger, gue tidak melakukan 3 hal ini, dan yang terjadi adalah chaos. Karena pada saat itu, gue lagi butuh banget buat menanyakan tentang informasi terhadap sebuah perusahaan, tapi gue reach out sama orang yang bahkan jarang banget untuk aktif di internet. Dan ketika akhirnya gue tau tentang orangnya, ternyata orang ini juga bukan tipe orang yang gampang untuk ngobrol sama stranger. Sehingga gue belajar bahwa memilih orang yang tepat, sesuai dengan tujuan kita, merupakan hal yang penting. Step yang kedua adalah inisiasi pembicaranya. Nah, ketika kita udah tau nih kira-kira siapa orang yang pengen kita targetin, maka kita mulai untuk PDKT terlebih dahulu. Dari awal, jangan gak perlulah kita langsung ngajak ketemuan. Kita mulai dengan misalnya ketika orang ini post, mau itu di LinkedIn atau mau itu di Instagram, kita mulai dengan komen-komen atau like terlebih dahulu. Terutama kalau orang ini suka nanya, kita coba buat juga engage di dalam conversation tersebut. Nah, ketika kita udah mulai nih, build that relationship, baru kita mulai untuk DM. Dan ketika kita DM, sebenarnya ada formulanya. Dan ini mungkin yang bisa gue kasih contoh. Well, sebenarnya gue harus bilang bahwa gue cukup beruntung bahwa DM ini akhirnya dibalas. Karena ada beberapa kesalahan yang gue lakukan dari DM ini. Yaitu adalah gue gak menunjukkan ke orang ini tentang apa sih manfaatnya buat day itu ngobrol sama gue. Tapi mungkin, setidaknya gue menunjukkan bahwa gue dan orang ini memiliki passion yang sama. Jadi, at minimum, kalau misalnya lo gak bisa menunjukkan atau meng-offer sesuatu buat orang yang lo ricot, tunjukinlah bahwa lo memiliki kesamaan minat sama orang tersebut. Barulah, setelah lo mengetahui dan mulai menginisiasi pembicaraan, kan akan mulai itu scheduling. Kalau bisa, akomodir banget kebutuhan dari orang tersebut. Kalau orang yang milih buat ketemunya virtual, lakuin virtual. Kalau misalnya dia ternyata cari jam yang mungkin agak susah buat lo, ya, lo yang perlu jazz lah. Karena kan di dalam konteks ini, kita yang lagi butuh sama orang tersebut. Step yang ketiga adalah to interact. Nah, seringkali ketika kita mau interact, kita fokus banget sama apa sih yang bisa kita dapat dari orang tersebut. Nah, ternyata ini bukan strategi yang tepat ketika kita mau networking. Ketika networking, kita fokus banget untuk cari tahu sebenarnya apa yang kita bisa bantu. Maka biasanya ketika gue conversation sama stranger, gue akan fokus untuk cari tahu sebenarnya dia ini lagi punya tujuan apa, apa yang lagi ingin dia capai. Hopefully sih ketika gue datang ke meeting tersebut, gue gak kelulus banget karena gue udah cari tahu dulu nih sebenarnya orang ini lagi punya keinginan atau kebutuhan apa dari apa yang udah dia post di social media. Dari situ, barulah gue gunakan meeting tersebut untuk benar-benar cari tahu apa value yang bisa gue deliver. biasanya ketika gue udah punya niat nih, apakah misalnya gue pengen actually apply kerjaan di kantor orang tersebut, atau actually pengen ngajakin kolaborasi, biasanya gue akan nanya advice. Yaitu gue nanya, bukannya langsung gue bilang, eh, kita collab yuk, gitu. Tapi kita nanya. Misalnya kayak, hey, lo kan udah jago banget nih di social media, Twitter misalnya. Kira-kira kalau misalnya buat gue masih pemula, lo punya saran apa? Ternyata dari gue nanya kayak gitu aja, gue mendapatkan guidance yang sangat banyak dari orang tersebut, sehingga akhirnya gue bisa mulai untuk build audience gue di Twitter. Again, orang suka kok kalau ditanyain, dan yang penting kitanya juga gak maksa kalau kita itu minta ditolong. Dan yang terakhir, gak kalah penting dari interaksi ini adalah follow through. Seringkali ketika di dalam meeting tersebut, kita tahu bahwa kita itu bisa kasih value, jangan lupa juga untuk value-nya bener-bener di-deliver setelah di meeting. Contohnya adalah, oh, ternyata kita tahu bahwa orang yang kita ajok obrol ini, ternyata butuh banyak rekomendasi buku. Yaudah nih, kalau misalnya kita berikutnya lagi santai, dan kita ketemu buku yang kira-kira orang ini suka, kita share lah linknya. Atau misalnya kita sharing article. Tapi kalau ternyata, belum dari obrolan tersebut kita gak nemuin cara buat tolong orang tersebut, yaudah, gak apa-apa. Yang penting kita maintain dulu kontaknya, mungkin kita follow social medianya, jadi kita tahu nih, kapan-kapan kalau dia butuh sesuatu, kita siap buat menolong dia. Itu dia tips yang gue praktikin sendiri ketika gue itu pengen reach out ke stranger. Dan mungkin satu bonus tips lagi buat lo adalah untuk gak gampang takut. Untuk menganggap ini sebagai sebuah proses latihan. Apakah semua proses gue reaching out ke stranger itu jalannya mulus? Gak juga. Pernah juga kok gue reach out udah super niat, udah ngepoin orang tersebut, tapi ternyata belum berhasil. Well, sebenarnya ketika belum berhasil dan gak dibalas, kita gak terhilangkan apa-apa kan? Yang ada mungkin rasa malulah sedikit. Tapi gak apa-apa. Semakin sering kita melakukan hal tersebut, semakin sering kita coba untuk reach out ke stranger, maka kita otomatis akan menjadi semakin lebih jago. Well, mungkin awalnya keliatannya susah. Tapi dengan reach out sama stranger, kita bisa mengunlock hal-hal yang mungkin kita gak pernah bayangin sebelumnya. Gue personally merasakan manfaatnya. Gue jadi dapet mentor, gue jadi dapet kerjaan, gue jadi dapet kolaborasi, dan even gue jadi dapet job. So, dengan manfaat-manfaat yang bisa kita dapetin, kayaknya gak worth it juga ya, kalau kita tuh ragu buat reach out just because kita itu ngerasa malu atau ngerasa manger. Hopefully video ini ngebantu lo buat lebih pede buat reach out sama stranger. Kalau lo butuh tips-tips karir lainnya, mungkin lo bisa ngeliat 2 video ini. See you next time!